Kegiatan penanaman mangrove dan cemara laut ini diinisiasi organisasi pekerja yang berada di bawah naungan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Agent of Change Sukawan. Dan melibatkan sekelompok tani mangrove lestari, penanaman mangrove dan cemara laut memiliki tujuan membantu menurunkan kadar emisi karbon di Sumarang. Program ini juga bekerjasama dengan badan eksekutif mahasiswa Universitas Diponegoro yang diharapkan dapat membangkitkan organisasi lain dalam ikut melakukan konservasi lingkungan. Ini adalah salah satu upaya kita, upaya Pertamina untuk memperbaiki lingkungan sekaligus juga pemberdayaan masyarakat. Semoga upaya-upaya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi lingkungan. Lewat penanaman ini, diperkirakan emisi karbon yang bisa ditekan sebesar 5.760,3 gram karbon dioksida untuk 7.800 bibit mangrove dan kurang lebih 3.500 gram karbon dioksida untuk bibit cemara laut. Dengan penanaman 7.800 bibit mangrove ini, kami harapkan emisi yang bisa kami tekan sebesar 5.760,3 gram CO2 untuk 7.800 bibit mangrove dan kurang lebih 3.500 gram CO2 untuk 780 cemara laut. Semoga ini merupakan bentuk kontribusi kami dalam menyelamatkan bumi agar tetap berlangsung demi keberlangsungan kehidupan anak cucu kita. Kawasan mangrove dan cemara laut yang ditanam ini nantinya akan menjadi reservoir karbon dioksida sehingga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi perubahan iklim global dan menurunkan pemanasan global. Penanaman mangrove dan cemara laut ini sekaligus sebagai salah satu program tanggung jawab sosial lingkungan di lingkungan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. Dari Sumarang, Restu Indah, Pelaporkan.